Ilmu Riadoh Mengamalkannya Riadoh menjaga Hatinya supaya tetap ikhlas Berkumpul dengan Orang-orang yang tulus Ini pun membantu kita Untuk memotivasi dan doa Minta kepada Allah Ya muqallib al-kulu Kustabit kulu bana al-dini Minta diteguhkan Dalam agama Insyaallah Andai kata kita bertekad Allah akan menolong Sesuai dengan janji Allah Dan orang yang bersungguh-sungguh Untuk menggapai Sesuatu di jalan Allah Maka Allah pun lebih bersungguh-sungguh Membimbing kita Di jalannya Insyaallah Saudara kita ulang Tentang keutamaan Amal yang ikhlas Silakan Amal perbuatan itu Sebagai kerangka yang tegak Sedang ruh Sedang ruh Jiwanya Ialah Terdapatnya rahasia Ikhlas Ketulusan Dalam amal Perbuatan itu Wa ma'umiru Juru kami Al-Ustaz Saiful Islam Mubarak Mengatakan Di awal Supaya ikhlas Kita harus Memperbanyak Rojak Berharap Agar diterima Oleh Allah Agar mendapatkan Rohmat Mendapatkan Ampunan Lebih banyak Rojak Ketika sedang Beramal Rojak Dan Hau Harus Seimbang Antara Harapan Diterima Dan Takut Tidak Diterima Seimbang Sehingga Kita jaga Agar Amal Kita Betul Betul Diterima Oleh Allah Dan Takut Tidak Diterima Sesudah Selesai Beramal Kita harus Memperbanyak Hau Takut Amal Yang sudah Kita Lakukan Sirna Dengan Cara Jangan Sampai Disebut-sebutkan Untuk Tujuan Sekedar Kujian Makhluk Kita harus Melatih Diri Kalau sudah Beramal Hilangkan Dari diri Kita Biarlah Orang Tidak ada Yang tahu Orang Tidak ada Yang memuji Orang Tidak ada Yang ingat Allah Maha Tahu Allah Maha Ingat Dan Allah Tidak Menyianyikan Oleh Karena Itulah Di Awal Kita Berharap Inilah Amal Yang akan Membuat Saya Selamat Ketika Sedang Beramal Sambil Berharap Sambil Takut Cemas Tidak Diterima Dan Sesudahnya Jaga Agar Tabungan Amal Kita Jangan Sampai Rusak Karena Kita Menyebut-nyebutnya Karena Kita Memamerkannya Ingat Tidak Tidak Mungkin Kita Beramal Kecuali Allah Yang Menolong Tidak Mungkin Kita Sodako Kecuali Allah Yang Menitipkan Rizkinya Allah Yang Memberi Kesempatan Datang Orang Yang Akan Kita Tolong Tidak Mungkin Kita Menolong Orang Kecuali Allah Menguatkan Mendatangkan Orang Yang Ditolong Kita Harus Meyakini Bahwa Semua Yang Bisa Kita Lakukan Itu Hanyalah Karunia Allah Jangan Biarkan Kita Menjadi Ria Ujuk Dan Takabun Balilah Kita Tutup Dengan Doa Allah Masjid Salim Mabarak Masjid Wahai Yang Maha Mendengar Wahai Yang Maha Menatap Wahai Yang Maha Tahu Segala Isi Hati Ampuni Kami Ya Allah Andai Kata Amal Kami Selama Ini Bukan Karena Engkau Ampuni Jikalau Sholat Kami Jarang Ingat Kepadamu Ampuni Jikalau Sedekah Kami Kikir Dan Berharap Imbalan Dari Makhluk Ya Allah Ampuni Jikalau Segala Kebaikan Yang Kami Lakukan Belum Ikhlas Karena Engkau Rob Bimbing Lah Kami Agar Setiap Perbuatan Yang Kami Kukan Benar Benar Di Jalan Benar Benar Semata Mata Karnamu Bukakan Hati Kami Agar Selalu Merasa Ditatap Oleh Ya Allah Sehingga Kami Tidak Merindukan Tatapan Makhluk Makhluk Bukakan Hati Kami Agar Selalu Merasa Ditemani Oleh Ya Allah Sehingga Tidak Pernah Merasa Sendiri Dan Sepi Dalam Hidup Ini Bukakan Hati Kami Agar Selalu Puas Dengan Kagungan Kasih Sayang Dan Pemberian Darimu Sehingga Kami Berhenti Berharap Dari Makhluk Makhluk Ya Allah Dikata Engkau Menerima Dan Mencintai Orang-orang Yang Ikhlas Pilihlah Kami Menjadi Hamba-hamba Yang Ikhlas Dalam Berbuat Apapun Hanya Karena Engkau Semata Hanya Karena Engkau Semata Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Para pemirsa Yang budiman Tentu Saja Segala Sesuatu Yang Bernilai Teramat Tinggi Seperti Keikhlasan Harus Dengan Perjuangan Yang Amat Gigi Dan Terus Menerus Jangan Pernah Patah Semangat Karena Allah Menjanjikan Menolong Hambanya Yang Bersungguh-sungguh Milikilah Kesungguhan Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Beramal Apapun Ikhlas Ikhlas Hanya Karena Allah Semata Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu Salaam Allah Salaam Allah Ayat Amin